Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, salam rahayu Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya tentunya Aski Roman Nah, setelah kemarin sebelumnya saya sudah mereview L300 2021 Kemudian Isuzu Traga 2021 Ini ada carry ya, ini ada new carry New carry dari Suzuki tahun 2021 Nah, ini new carry ini awal keluar itu di tahun 2019 ya Ini cukup baru, ini pemain baru di kelas pickup ya Nah, menggantikan dari carry 1.5 Nah, oke Untuk carry ini apa saja pada perubahan Di bagian eksterior dan interiornya Apakah ada penambahan, kita coba simak Ini warna hitam ya Kita mulai terlebih dahulu untuk bagian depan Nah, untuk bagian depan ini Ini ada sedikit perubahan ya Nah, perubahan terletak di grill depan Kemudian di bagian bempernya Nah, untuk grill pada 2021 ini Lurus ya, kalau 2020-2019 ini ada cekungannya Nah, ini lurus ya, lebih lurus Dan sama masih ada logo Suzuki Nah, ada logo Suzuki-nya, logo timbul Nah, kemudian untuk bagian bemper Nah, bemper ini ada sedikit tonjolan ya Ini bisa menambah terlihat lebih garang Lebih sisi tegasnya lebih dapet ya Dan juga jadinya lebih agak maju untuk menambah Dari sisi aerodinamis ketika mobil ini berjalan ya Nah, kemudian untuk lampu Ini masih sama modelnya Kemudian ini ada lampu sen Kemudian untuk mengatur tinggi rendahnya Ini bisa diatur menggunakan obeng di dua lubang ini Kemudian kita bergeser lagi Nah, kita bergeser lagi di bagian sebelah samping Nah, untuk ban masih sama Ini menggunakan velok kaleng ya Dengan lebar ban ini menggunakan ban radial Ini pakai 165 Ini menggunakan suspensi MacPherson ya Nah, ini 165 dengan menggunakan ring 13 ya Standarnya, ring 13 Ini ada logo Suzuki di Cucopannya Nah, ini lubang PCG-nya ini ada 5 Nah, ini menggunakan rem cakram Nah, kita bergeser lagi untuk bagian bak-bak Juga masih sama Kemudian ini Nah, ini ada tralisnya Untuk melindungi dari muatan ya Nah, kalau di rem agar tidak memecahkan kaca di belakang kabin Nah, kemudian juga ini Agar tidak terdeformasi ya atau rusak Kalau semisal terjadi kecelakaan Muatannya tidak masuk ke dalam kabin Nah, kita bergeser lagi ke bagian belakang Bagian belakang tidak ada banyak perubahan Nah, ini ada khas dari Suzuki ya Logo timbulnya Ini masuk bukan Bukan stiker ya Nah, kemudian ini Lampu-lampu bagian belakang Kemudian untuk bagian bawah ini Standar dari mobil Niaga Ada ban cadangannya Nah, kemudian Sama untuk ban belakang Ini menggunakan per daun Atau pegas daun Dengan ban juga ukurannya sama Dengan rem tromol Nah, kita masuk ke bagian interiornya ya Kita masuk ke bagian interior dari kabinnya Nah, untuk hal yang berbeda pada tahun 2021 Seperti mobil-mobil lainnya Kita lihat dulu bagian door trimnya Atau Nah, ini door trimnya Ini ada cup builder Kemudian ini ada window regulator Masih manual Dengan pengunggit seperti ini Kemudian ini ada tuas pembukanya Nah, kemudian Yang Membedakan dengan tahun sebelumnya New Gary ini Ini ada APAR-nya ya Ini ada APAR-nya Ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat ya Nah, untuk meminimalisir dari korban jiwa Akibat terjadi kebakaran Nah, tujuan ini bukan Karena mobil-mobil sekarang ini sudah terbakar Ini hanya langkah Antisipasi ya Sebelum terjadinya Yang tidak diinginkan Dan kemudian ini juga dapat Dongrak Nah Nah, maaf ini segitiga Segitiga darurat ya Kalau terjadi Misal Mogo atau apa Ini bisa dipakai Dan ini Sangat penting fungsinya ya Nah, kemudian ini Ada APAR juga Kemudian kita lihat bagian dalamnya Nah, ini cup holder-nya gede-gede ya Bisa untuk naruh macam-macam Tapi ini tidak ada laci Nah, ini Nah, lubang-lubang semua Nah Overall ini masih sama Seperti yang kemarin Cuma itu saja perbedaannya Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk review pada kesempatan ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga bermanfaat Saya Aski Roman Pamit undur diri See you next time Dan enjoy Terima kasih